Ini ada cerita bagaimana Kaya Haji Imaduddin begitu tegas menyatakan bahwasannya seorang Habib yang bernama Habib Soleh Al-Jufri telah berdusta ketika Habib Soleh Al-Jufri itu mengatakan bahwasannya di dalam Indonesia itu asal keilmuan Islam yang berasal dari orang-orang Ba'alawi. Jadi dalam tulisan ini Kaya Haji Imaduddin memastikan dua hal itu. Yang pertama bahwasannya Habib ini mengatakan bahwa sumber utama keilmuan Islam di Indonesia sejak awal itu adalah Ba'alawi. Lalu kemudian dibantah oleh Kaya Haji Imaduddin tetapi saya melihat bantahannya ini tidak sinkron kalau dikaitkan dengan narasi atau anggapan kalau Habib ini berdusta. Dimana tidak sinkronnya ketika Kaya Haji Imaduddin membantah ternyata di satu sisi Kaya Haji Imaduddin itu mengatakan bahwasannya sanat keilmuan Kiai Kiai atau ulama di Indonesia itu berasal dari Wali Songo. Ini menjadi tidak sinkron kalau dianggap kedustaan dari narasi Habib itu ketika kita sudah mengetahui bahwasannya Wali Songo sendiri itu nasabnya masih diperdebatkan kemana. Seandainya Habib ini mengikuti kitab Syamsud Dohiro berarti Habib ini menyampaikan apa yang ada di kitab itu bahwasannya Wali Songo itu dari Ba'alawi. Yaitu dari Azmat Khon. Dimana Azmat Khon ya keturunannya Ubaidillah. Keturunannya Alwi bin Ubaidillah. Berarti kan Ba'alawi. Perkara itu oleh Kaya Haji Imaduddin dianggap salah. Tidak bisa ini dianggap kedustaan atau kebohongan. Ini agar kita faham letak persoalannya. Tidak bisa kita menuduhkan sesuatu yang diperdebatkan itu sebagai kebohongan atau kedustaan. Kenapa? Karena masing-masing itu punya argumentasi. Toh Kaya Haji Imaduddin juga menetapkan Wali Songo ke Musa Al-Kadim itu juga disalahkan oleh Gus Noval atau Sayyid Noval. Tetapi tidak boleh ada kedustaan. Artinya tidak boleh ada narasi itu dianggap sebagai kedustaan. Semua orang berbeda-beda itu biasa. Kalau Anda meyakini bahwasannya memang Wali Songo itu adalah dari Ubaidillah. Dan di satu sisi mengklaim bahwa Kiai-Kiai di Indonesia atau ulama di Indonesia itu berasal dari Wali Songo. Berarti ya benar memang dari Ba'alawi sumber ilmunya. Kalau demikian lalu yang mana yang disebut dengan kedustaan? Kedustaan itu adalah ketika memang menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Kalau sesuatu itu memang diperdebatkan tidak bisa dianggap sebagai kedustaan. Kita belajar satu kaedah. Kita itu boleh dianggap sebagai kemungkaran. Boleh kita lawan. Boleh kita tentang. Kalau kita di posisi melawan konsensus. Misalnya kita bilang rukun Islam itu tidak ada. Atau kita bilang zuhur itu lima rokaat. Itu baru kita ini boleh dianggap sebagai pendusta. Boleh dianggap sebagai kemungkaran yang harus dilawan. Tetapi kalau diranah mukhtalaf. Layung karul mukhtalafu fihi. Ini selalu saya bilang. Jangan enteng kita menuduh orang berdusta. Hanya karena kita ingin sedang meyakinkan sesuatu. Atau sedang membumbui apa yang ingin kita sampaikan. Sehingga kalimat-kalimat berdusta-berdusta itu tidak bisa. Justru ketika Haji Imaduddin itu mengatakan. Mengklaim bahwa hasil dari benda kerap. Musawaroh mufakatnya adalah. Sunan Gunung Jati dari jalur Musa Al-Kadim. Itu kan dikritik. Disalahkan. Dan oleh saksinya yang ada. Yaitu Syed Novalnya disitu. Bahwasannya itu pendapat pribadi. Itu pun ketika saya bilang kedustaan. Bisa jadi. Ya memang kesengajaan. Atau memang mungkin salah dengar. Mari kita jangan terlalu mudah mengatakan orang lain berdusta. 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 Kita harus tahu pasti. Orang itu berbicara mengikuti. Atau sedang bermadhab apa. Ini kan bisa sama dengan masalah fikir. Kalau Anda maliki ya. Misalnya. Mengatakan. Orang kalau gudu. Kalau basah. Kalau ngosap rambutnya. Tidak lengkap. Artinya tidak sempurna. Seluruh rambut. Itu tidak sah. Terus mau kita bilang. Wah itu berdusta dia. Bukankah dalam madhab syafi'i itu. Boleh saja. Yang penting diusap. Mau satu lembar bahkan. Ini kan kita menjadi tidak mengerti. Mana yang disebut dusta. Mana yang disebut perbedaan. Sekali lagi. Kalau mengakui. Bahwasannya sanat. Sanat atau asal-muasal ilmu islam di Indonesia ini. Dari mulai pertama. Berasal dari wali songo. Maka jangan risih ketika ada yang bilang. Bahwasannya. Ya ulama Indonesia itu bergurunya. Pada dasarnya adalah. Kepada ba'alawi. Karena wali songo ya ba'alawi. Di satu sisi. Atau di satu versi. Dan itu juga dikaji. Kalau Anda baca Samsun Dohera itu. Itu juga mereka punya. Landasannya. Kemana bisa mengatakan demikian. Ada manuskripnya. Ya masalah perbedaan tahunnya. Lebih muda atau lebih tua. Ini kan perdebatan yang. Saya kira belum selesai sebetulnya. Kalau Anda tanya kepada kesultanan Banten. Kemana mereka. Apakah ke ba'alawi. Apa bukan. Sekarang bayangkan. Kalau misalnya benar. Satu sisi ulama itu. Dari wali songo. Lalu. Ada orang yang mengatakan wali songo adalah obaidillah. Dalur ba'alawi. Lalu Anda anggap kedustaan. Berarti yang tertuduh sebagai pendusta disini. Bukan hanya Habib ini. Tetapi semua orang yang meyakini wali songo. Kepada obaidillah itu dianggap berdusta. Wah ini jadi tidak sehat. Coba ditanya ke kesultanan Banten. Terus ditanya juga terah wali songo yang lain. Apakah mereka sepakat semua. Bukan ke obaidillah. Kalau tidak sepakat semua. Artinya ada misalnya dari terah sunan gunung jati. Yang masih bertahan. Merasa yang lebih benar. Yang sudah diteliti. Atau mereka punya data ke obaidillah. Berarti tidak ada yang salah dengan pernyataan. Bahwasannya ulama itu di Indonesia ini. Maksudnya bergurunya kepada ba'alawi. Dalam tanda kutip. Ba'alawi yang dimaksud. Ya jangan lagi menyebut masalah Habib Taufik. Yang datangnya belakangan. Masalah Habib-habib yang ada sekarang. Yang mungkin leluhurnya datangnya setelah wali songo. Itu logika yang dipaksakan. Karena ada info atau ada petikan yang sengaja dibuang disitu. Seolah-olah ba'alawi itu sudah disepakati adalah. Hanya Habib Taufik dan kawan-kawannya itu. Yang ada marga-marganya. Sementara wali songo sudah pasti bukan ba'alawi. Sementara di satu sisi. Perdebatan itu masih bergulir. Ini berarti mau dianggap sesuatu yang muhtalaf. Sebagai sesuatu yang mutafak atau mujma. Kita sedang berdebat tentang. Seberapa banyak rambut yang harus dibasu. Tapi dianggap seolah-olah berdebat tentang hukum membasu rambut. Ya karena hukum membasu rambut. Itu mengosak maksudnya. Itu semuanya sepakat wajib. Itu termasuk dari fardu wudu. Tetapi batasannya tidak sama. Ya sama dengan wali songo itu misalnya sepakat dari Rasulullah. Tapi jalurnya tidak sama. Maka kalau berdebat masalah jalurnya. Jangan dianggap berdebat masalah apakah duria nabi atau bukan. Kalau berdebat masalah apakah ulama Indonesia itu bergurunya ke ba'alawi. Berarti ini kita berdebat tentang wali songo itu ke ba'alawi atau bukan. Ini biar kita faham. Letak persoalannya itu biar tahu. Biar tidak sembarangan dikit-dikit dianggap menuduh. Karena saya baca di sini tema utamanya begitu. Di satu sisi mengklaim atau mengisbat bahwa ulama Indonesia itu belajarnya kepada wali songo. Tetapi di satu sisi tidak belajar kepada ba'alawi. Sehingga yang mengatakan belajar kepada ba'alawi dianggap dusta. Karena dianggapnya ba'alawi itu habib ta'fiq dan kawan-kawan saja. Sementara wali songo sebagai ba'alawi itu juga sesuatu yang diperdebatkan. Dan masih ihtimal bisa benar bisa salah. Begitu ya. Sesuatu yang diperdebatkan jangan dicap sebagai kebohongan. Allahumma dina desa bil.